Baik teman-teman, saat ini Komar berada di Pesona Koripan 8 Nah, Komar ingin menginformasikan mengenai progres pembangunan Nah, untuk informasi teman-teman, per hari ini tanggal 11 Mei 2023 Bahwa peletakan batu pertama sudah dilaksanakan Nah, berarti progres pembangunan akan segera berjalan ya teman-teman Untuk pembangunan rumahnya Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan lokasi rumah yang strategis Bisa pesan dari sekarang, karena apa? Karena lokasi yang kita bangun pertama itu dari depan ya teman-teman Dari gerbang jalan utama Nah, untuk teman-teman juga bahwa untuk unitnya Di sini total jumlah unitnya ada di sekitar 830-an ya teman-teman Secara keseluruhan subsidi dan komersil Untuk subsidinya aja di 700-an ya Untuk komersilnya di sekitaran 100-an sekian ya teman-teman Nah, untuk kantor pemasarannya Kita ada dua lokasi nih Di lokasi yang sama Pesona Koripan 8 Untuk satu di jalan utama ya Di jalan utama sana ya untuk yang pertama Nah, yang kedua ini ada di lokasi perumahan yang sedang dibangun ya teman-teman Ini yang direksi kit dari Pesona Koripan 7 Kita pindahin ke sini Nah, biar teman-teman kalau survei lebih nyaman Ber-AC juga Jadi gak kekurangan tempat lah Karena yang survei sudah mulai cukup banyak nih Dan untuk peminatnya ya Untuk informasi juga buat teman-teman Rumah yang relatif harganya di bawah 200-an Cicilannya juga 1 jutaan Ya, untuk area Jabodetabek Untuk saat ini ya Terdekat Jakarta, Depok Terus Bogor dan Bekasi Ya, lokasi Pesona Koripan 8 Masih masuk ke lingkup area tersebut ya teman-teman Dan memang Untuk pemesan sendiri Saat ini masih sekitaran Jakarta Ya Nah, untuk area yang udah mulai peletakan batu pertama Ini ada di belakang komar Ya Saat ini juga sudah mulai penggalian fondasi Nah, ini sudah mulai berjalan penggalian fondasi Dan juga pengukuran Untuk di blok A ini Blok plank ya Untuk ukuran pertama Itu sudah selesai Nah, saat ini juga sudah berjalan Progres pemasangan unit saluran Di blok A Yang sana ya Dekat Pasum ya teman-teman Nah, untuk targetnya sendiri Dari segi pembangunan Pesona Koripan menjadwalkan itu kurang lebih Agustus sudah selesai Dari segi pembangunan Melalui tol Jagorawi Kalau misalkan menggunakan mobil ya Dari tol Jagorawi Nanti exitnya ke tol Cikias Cimanggis Nah, untuk dari jatik karya Teman-teman bisa ambil lajur kanan Bisa keluar di tol baru Tol Nagrak ya namanya Ya, exit tolnya Kota Wisata Cibubur Nah, lokasi Pesona Koripan 8 itu sendiri Itu nanti berdekatan dengan progres jalan tol Cimanggis Cibitung Yang nantinya progres berikutnya Itu tol Narogong Ya, pintu tol Narogong Sama pintu tol Burangkeng Setu Bantar Gebang ya teman-teman Nah, dari sini ke akses pintu tol Setu Bantar Gebang Sekitar 20 menitan Ke tol Cilengsi Juga sama kurang lebih di 20 menitan Jadi, untuk ke area kota Kalau menggunakan mobil Udah sangat mudah ya Nah, buat teman-teman yang pakai motor Tetap ya, kalau misalnya dari Jakarta Bisa ke arah jalan raya alternatif Cibubur Kalau dari Bekasi Jalan raya Narogong Terus ke lewat kecamatan Setu ya Nanti tembusnya itu di belakang Harvest City Nah, dari Harvest City sekitar kurang lebih 5 menitan Ke lokasi Pesona Koripan 8 Nah, untuk progres dan informasi Juga alamat Sekian dulu teman-teman Nanti kita spill untuk progres pembangunan lainnya Terima kasih Komar Tutup Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi sama Komar disini Di Pesona Koripan 8 Nah, saat ini untuk informasi progres pembangunan Sudah berjalan cukup pesat nih teman-teman Dari segi progres ya Nah, sekarang sudah berjalan pematangan lahan Terus juga penggalian saluran Dan sudah mulai peletakan batu pertama Atau sudah mulai progres pembangunan Nah, kebetulan disini di lapangan Ini ada tim dari tim perencanaan ya Nanti kita tanya-tanya sedikit mengenai progres pembangunan Misi Pak Ya Nah, ini teman-teman kenalin sama Pak Burhan Ini tim perencanaan ya Pak Ya, betul Nah, Nikomar mau tanya Mengenai progres pembangunan Pesona Koripan 8 Pak Nah, progresnya itu Sudah bagaimana Dan akan dikejar Seperti apa sih Pak? Ya Jadi, progres infrastruktur kita Sudah berjalan 24 hari Dari tanggal 7 Mei kemarin ya Jadi, target infrastruktur di 45 hari harus selesai Baik untuk blok A, B, C, dan D Sehingga kita berjalan terus Kita lembur terus Untuk mengejar infrastruktur selesai Baik untuk jalan, saluran ya Semuanya kita selesaikan ya Nah, begitu selesai kita Artinya simultan dengan pembangunan Jadi, begitu blok A hampir selesai Kita lanjut ke blok B, lanjut ke blok C, dan D Ya, cuma nanti disitu ada simultan ya Dengan pekerjaan pembangunan Di mana sekarang pembangunan Sudah mulai peletakan batu pertama Berhari ini Di jalan ya Pak ya Target kita pembangunan di 3 bulan 3 bulan 3 bulan Dari 726 unit subsidi Ya Kira-kira begitu Kalau targetnya sendiri Berarti kalau 3 bulan Kira-kira selesai di kapan Pak? Ya, Gusus awal Agusus awal Berarti Agusus awal Mungkin sudah ada akad kredit gitu ya Mungkin sebelumnya Agusus kita kejar Sudah kejar Karena memang perencanaan dengan realisasi Kadang-kadang direalisasi lebih kita adakan percepatan Bisa lebih cepat dibanding target gitu Pak ya Betul Jadi target pembangunan bisa dipercepat atau dikejar lebih ini Kalau ada kebutuhan bisa akad kredit ya Pak Betul Karena memang untuk proses bank sudah berjalan Pak Sudah berjalan dan sudah ada yang SC Makanya mungkin dari segi pembangunan sudah dikejar ya Betul sekali Kalau untuk luas lahan kira-kira berapa? Di sini sekitar 10 hektare kurang 10 hektare Tadi ada 700 subsidi Sekitar 800-an kalau tidak salah Pak di set plan ya Untuk berikut dengan komersial 800-an Nah bagi Baik Terima kasih Pak Burhan Oke sama-sama Nah baik teman-teman Untuk informasi progres pembangunan Itu Kita pesona korban 8 Dikejar untuk Selesai di bulan Agustus ya Dari segi pembangunan Pematangan lahan Pemasangan saluran Juga Progres pembangunan unit Atau pembangunan rumahnya Juga sudah berjalan ya teman-teman Nah Untuk informasi pembangunan Sekian ya teman-teman Nah untuk informasi lebih lanjut Mungkin nanti Komar akan terus update Progres pembangunan persona korban 8 Di sini Jadi teman-teman Biar tidak ketinggalan informasinya Bisa dibantu Untuk subscribe Like dan komen Sekian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton